Intro Intro Halo guys Halo Kita dari kompok Sarah Sarah dan Ikhlas Kenalin aku Dinda Kenalin aku Intan Aku Syafeng Tiana Aku Syufi Oke guys sekarang kita lagi ada di Puspa ITE Yeay For your information guys Jadi dari sekolah kita itu ke berangkatannya Di sesi-sesi gitu Dan kita di sesi pertama Yaitu kelas MPLB Dan juga ada kelas TGKT Kita semua pergi di hari Selasa Jam 7 sampai jam 8 pagi Perginya kita semua menggunakan Fasilitas umum yaitu angkot Disini seru sih guys Dan di Puspa ITEK juga banyak teknologi-teknologi Yang belum pernah kita lihat sebelumnya Dan disini kita semua sedang berbaris Lalu diberi arahan oleh kakaknya Tentang apa aja sih yang ada di dalam Puspa ITEK Yeay akhirnya kita semua bisa masuk ke dalam Tetapi harus tetap tertib ya teman-teman Di objek pertama kita menemukan gursi yang bertancap banyak sekali pakunya Disini salah satu rekan kita akan mencoba untuk mendudukinya Bisa teman-teman lihat kan Disini salah satu rekan kita tidak kesakitan sama sekali Hal ini dikarenakan Karena paku-pakunya yang berjumlah banyak Paku-paku tersebut memiliki tinggi yang relatif sama Akibatnya tekanan yang muncul ketika kita duduk akan disebarkan secara merata ke seluruh paku Sehingga tekanan ke setiap paku menjadi kecil Pada objek kedua kita menemukan yang namanya Alat giroskop manusia Alat peraga ini menawarkan kesempatan langka bagi kita Untuk merasakan bagaimana para calon pilot dan astronot di uji ketahanan tubuhnya Kedua profesi tersebut membutuhkan kondisi fisik yang prima Karena mereka berisiko berhadapan dengan kekuatan gravitasi berkali-kali lipat Dengan pengujian ini Mereka dapat dilatih agar dapat menjalani tugas dengan sempurna Contoh aplikasi giroskop dalam kehidupan sehari-hari Antara lain pada mainan gasing Atau digunakan sebagai sensor dalam telepon ringgam, pesawat terbang, hingga satelit di luar angkasa Oke pada objek ketiga kita menemukan bola yang melayang Kira-kira apa sih yang menyebabkan bola itu bisa melayang? Tekanan udara akan berkurang bila kecepatannya bertambah Tekanan dalam daerah aliran udara lebih rendah daripada udara luar Sehingga bola melayang Nah pada objek terakhir kita menemukan yang namanya bola berpacu Bola yang paling cepat mencapai bawah adalah bola yang berada di lintasan Yang memberikan perubahan ketinggian secara drastis Sehingga menghasilkan percepatan yang besar Sementara lintasan miring memberikan percepatan kecil Dan lintasan bergelombang memberikan percepatan positif dan negatif secara bergantian Sehingga membuat bola sampai di bawah lebih lambat Selesai sudah observasi kali ini di Museum Puspaiptec Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir Sampai jumpa lagi, bye-bye